Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Jumpa lagi dengan saya Miss Bakun Di tutorial AutoCAD Di video kali ini Kita akan belajar Membuat pecah decal part Seperti ini Oke kita review dulu Drawing nya Oke disini ini adalah Kayak mirip Ini kayak bodi ragam Oke disini ini ada Kita bikin dari kotakan aja ini Dari kotakan ini Terus kita Potong-potong aja Pokoknya kita langsung aja Kita bikinnya dari Tampak Dari sini nih Dari tampak sini Dari tampak depan Oke Kita langsung aja ke AutoCAD Kita ke tampak depan Kita lihat lagi Kita bikin Bikin Bentuknya seperti ini Kita bikin itu 45 kali 60 Kotakan 45 kali 60 Oke kita bikin aja Pakai polygon aja Entar Home Kita ke front view Oke F7 Poliline F8 Untuk Untuk Auto 45 Enter Kali 60 Enter Oke 45 Oke kita lihat Disini ini di chamber Dengan Ukuran itu 15 15 15 15 Oke Kita gunakan chamber CHM Nah ini ada Champer Oke Kita baca disini ini ada Distance Angel Dream Method Multiple Kita pilih distance aja Kita ketik D Enter untuk Distance Kita tentukan Ukuran yang pertama Itu 15 Enter Yang kedua 15 Enter Oke Kita klik ini Sama ini Oke Jadi yang disini ini 15 Kesitu 15 nih 15 Sini juga 15 Oke Kita hapus Selanjutnya kita Bikin Untuk lingkarannya ini Dia dari Kalau dari bawah Ini 30 30 Itu Yang ini Tingginya Oh Kita berarti Tambah 25 lagi Kita bikin Kita straight aja Bilih ini Ketik S Enter 25 Oke Sudah Oke Kita lihat Yang ini Ini jarak disini Di 30 Dari sininya 25 Oke Berarti 25 Ditambah 30 Eh Atau Lebih enaknya Iya Kita bikin aja Circle Ini untuk R nya 30 Enter Enter 30 Enter Eh Ntar kita hapus dulu C Enter D Enter 30 30 Enter Kok Kayak lebih kecil Oh D Meter 15 Kira ini tuh Radius C Enter D Enter 15 Enter Terus kita Move Ah Salah lagi C Enter D Enter 15 Enter Yaitu 45 Karena 25 Tambah Eh 25 Atau Berapa 25 Tambah Berarti 55 55 Ntar Oke Kita bikin line Poli line Dari sini Kesini Dari sini Kesini Oke Kita potong aja TR Ntar Oke Selanjutnya Kita bikin Garis ini Kita Offset aja Itu 25 Tapi ini Kalau poli line Gak bisa Jadi Kita garis Bikin Garis bantu aja PL Ntar Eh Kita bikin Disini aja Kita Move 25 Ntar Oke Udah jadi Seperti itu Selanjutnya Kita bikin Yang ini Itu Dengan Diameter Sama Diameter 15 Terus Yang ini Diameter 30 Atau Radius 15 Tebelnya 18 R R6 Oke Kita bikin aja Saya Enter Yang tadi Pas disini Mungkin Itu Ntar aja Kita Yang ini Kita Extrude aja Dulu Kita gak Pake Extrude Kita pake Press Pull aja Biar Lebih Enak Press Pull Bilih Ini Dia itu Memanjangnya 105 Tarik 105 105 Enter Terus Yang ini Itu 20 Mantuk guys 20 Enter Oke Terus Kita Union Aja Union Kita Ke Frontview Lagi Atau Disini Aja Kalian Bisa Di Frontview Front Oke Kita Bikin Lingkaran Kita Bikin Lingkaran Lagi Kita Offset Aja Bikin Lingkaran Aja D Enter 30 Tadi Terus Polyline Line Aja Oke Yang ini Kita Kita Head Aja Dulu Biar Gambarnya Lebih Enak Kita Klik Kanan Isolate Head Object Seperti Ini Terus Kita Bikin Line Sini Kesini Ini Posisinya Oke Udah Pas Oleh Line Dari Sini Sini Kita Trim Ini Kita Trim Trim Juga Iya Kita Kita Tampilkan Lagi Eh Gak Usah Dulu Kita Lihat Dulu Gambarnya Kita Press Pull Aja Itu Dengan Ketebalan 18 Oke Kita Putar Press Pull Pilih Bundari Ini 18 Oke Kita Tampilkan Lagi Yang Tadi Kita Isolate Dengan N Object Isolation Oke Kita Move Kita Pilih Titik Ini Aja Kita Move Kesini Oke Yang Ini Kita Hapus Terus Kita Lihat Ini Jaraknya Dari Sini Itu Gak 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 18 R5 Aduh Gak 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 Gimana Ini Ini Kesini 18 Ini Kesini Ini Harusnya Disini Ada Titik Ajuannya Guys Ini Gak Ada Jaraknya Kita Tembak Aja Kita Taruh Di Ini 150 25 Aja Kita Geser Aja Ini 25 Oke Selanjutnya Kita Front Front View Kita Bikin Yang Bagian Ininya Itu Kesininya Itu 30 Ini Sudutnya Tidak Ada Yang Disini Nanti Kita Tembak Aja 3 Ini Kesana 14 Oke Kuali Line Berapa Tadi 30 14 Oke Kesini 30 Enter Kesana 14 14 30 Oke Kesananya Kita Stretch Aja Yaitu Kita Stretch Dengan Eh Pilih Ini Ketik S Enter 6 10 Kebanyakan 8 Aja 8 S Enter S Ini Juga 8 Oke Setelah Itu Kita Move Ini Move Ke Sini Kita Gunakan Press Pull Lagi Kita Pokoknya Press Pull Press Pull Press Pull Pilih 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 Dari Ini Potong Oke Ini Kita Hapus Selanjutnya Kita Ketik Union Union Enter Pilih Semuanya Oke Sudah Gabung Setelah Itu Disini Kan ada Radius Ini Ada Radius Disini Radius 8 Oke Kita Champer Edge Champer Champer Edge Ini Masukkan Look Distance Itu 8 Pilih Ini Eh Buat Champer Edge Kita Fillet Lupa Fillet Aja Fillet 8 Enter Enter F Enter Pilih Ini F Enter R Enter 8 Enter Seperti 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 Ini Oke Kita Rubah Warnanya Aja Terus Coba Kita Rubah Warna Magenta Oke Kita Rubah Tampilannya Menjadi Realistik Jangan Magenta Jelek Gak apa Pas Oke Seperti Itu Eh Kita Ketop View Kita Ketop View Terus Kita Masuk Kesini Oke Seperti Ini Udah Jadi Mirip Kan Ya Emang Seperti Ini Oke Demikian Tutorial AutoCAD Dari Saya Jika Video Ini Membantu Kalian Jangan Lupa Klik Tombol Like Subscribe Jangan Lupa Komen Juga Kalau Ada Pertanyaan Oke Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh